Intro Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Anggun Putri Pratiwi Dari program studi kedokteran gigi Universitas Sriwijaya Baiklah disini saya akan memperagakan Prosedur Pemeriksaan radiografi intraoral Tepatnya pemeriksaan Periapikal Berikut videonya Apa yang harus kita lakukan adalah Administrasi dan surat konsul Seperti yang ada di skenario saya Pasien dirujuk dari Spesialis konservasi Bisa saya lihat surat konsulnya Ini dok Yang kedua Sapa pasien Memperkenalkan diri Dan mempersilahkan pasien Untuk duduk Yang ketiga adalah Adam Nesis Menanyakan riwayat radiasi Kepada pasien Dan menanyakan Kondisi kehamilan Pada pasien wanita Sebelumnya Apakah ibu pernah melakukan Foto radiasi Bener-bener Mabuk sebelumnya Apakah ibu sedang hamil Tidak Ya karena Untuk pasien wanita yang sedang hamil Itu akan berpengaruh pada janinnya Jika melakukan foto radiasi Dan yang keempat Adalah legal aspek Menjelaskan kepentingan pemotretan Penyakatan Prosedur Efek samping Pencegahan Dan inform konsen Jadi ibu Tujuan pemeriksaan ini Adalah untuk melihat Kondisi karis profunda Yang ada pada rongga mulut ibu Untuk prosedurnya Nanti ibu akan duduk Di atas kursi Dengan posisi tegap Selain itu Akan ada film Yang akan dimasukkan Kedalam rongga mulut ibu Dan akan ditahan Dengan menggunakan jari telunjuk Untuk efek sampingnya Yang mungkin ibu terima Seperti mual Muntah, saryawan Dan berbagai efek samping Yang ringan lainnya Selain itu juga Ada alat pencegahan Atau alat pelindung Yang disebut dengan apron Untuk inform konsen Ibu harus menteratanganinya Sebagai tanda surat persetujuan Yang kelima Minta pasien Untuk melepas Muka cemata Dan semua alat Yang berbahan logam Seperti anti Gelam Gigi palsu cekat Dan lain-lain Yang keenam Persiapan untuk exposure Bungkus dengan pasti reseptor Dan alat pemegang reseptor Di kursi dental Untuk kontrol infeksi Yang ketujuh Yaitu mengatur mesin sinar X Yang perlu diatur Yaitu MA KPP Dan waktu exposure Dengan tepat Umumnya Hanya waktu exposure Saja Yang diatur Berdasarkan Letak anatominya Yang kedelapan Adalah Memasangkan apron timbal Untuk pasien Maupun untuk operator Kesembilan Posisi kepala pasien Tegak lurus Dengan kepala Dan punggung tersupport Untuk radiografi rahang atas Kepala pasien Harus tegak Artinya Garis teragus Harus sejajar Dengan alanasi Sejajar lantai Untuk rahang bawah Kepala dimiringkan sedikit Ke belakang Fungsinya itu adalah Untuk mengkompensasi Perubahan bidang oklusal Teragus Garis teragus Harus sejajar Dengan sudut mulut Sejajar dengan lantai Baik Sekarang kita akan Mengukur sudut teragus Berhubung gigi Yang akan kita periksa Adalah gigi 46 Atau gigi rahang bawah Maka Garis teragus Harus sejajar Dengan sudut mulut Pertama-tama Kepala pasien Kita miringkan ke belakang Sedikit Untuk mengkompensasi Bidang oklusal Garis teragus Harus sejajar Dengan sudut mulut Atau sejajar dengan lantai Tindakan selanjutnya Adalah tindakan aseptik Yang pertama Cuci tangan Kemudian gunakan Sarum tangan Sekali pakai Kemudian gunakan masker Yang pertama Adalah cuci tangan Yang kesebelas adalah Posisi reseptor Film berada di belakang objek Film yang digunakan adalah Dami film Bagian yang sensitif Atau bagian yang putih Menghadap ke sinar Selanjutnya Instruksikan pasien Untuk menahan film Dengan menggunakan Ibu jari Maupun menggunakan Jari telunjuk Yang menggunakan ibu jari Hanya gigi anterior Maksila Dengan posisi Vertikal Sedangkan yang menggunakan Jari telunjuk Itu gigi posterior Maksila Maupun mandibula Dan regio anterior Mandibula Dengan posisi Horizontal Selanjutnya gigi 42 Yang akan kita periksa Posisikan gigi tersebut Untuk berada di tengah film Yang kedua belas Arahkan tabung Ke daerah yang akan diperiksa Atau titik penetrasi Titik penetrasi Untuk gigi 46 Atau gigi molar 1 Rahang bawah Adalah Lanjutan dari Titik penetrasi Molar 1 Rahang atas Yang tegak lurus Terhadap garis hayal Rahang bawah Yang ketiga belas Adalah posisi tabung sinar X Untuk penentuan sudutnya Adalah 90 derajat horizontal Agar tabung sesuai dengan reseptor Yang keempat belas Instruksikan pasien Untuk tidak bergerak Dan fokus ke satu titik di depan Baik bu Jadi pada saat pemotretan nanti Ibu tidak boleh bergerak Dan pandangan Atau mata Fokus ke depan Yang kelima belas Lakukan eksposur Lakukan eksposur Dengan waktu yang telah ditetapkan Yang kelima belas Keluarkan reseptor Atau film Dari mulut pasien Setelah eksposur Kemudian keringkan film Di atas kertas tisu Dan letakkan di atas wadah Yang sesuai Di luar daerah eksposur Dan yang terakhir Adalah pengambilan film Dari mulut pasien Dan melepaskan apron Dari tubuh pasien Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan Mengenai Kemurusan film radiografi intraoral Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih